Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari surat Al-Ma'idah Surat yang kelima, ayat 114 Perhatikan disini ada satu kata Biasanya sering saya baca Al-Quran Kalau jika belum belajar Kadang salah baca bacaan ini Keliru besar kalau dibaca Itu adalah bacaan yang keliru Pada video kali ini akan kita jelaskan Bagaimana cara membacanya Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi Yang kita bahas dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat Bisa hubungi kami nanti di nomor Oya'ah Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi Juga dipersilakan Akan kami tampung juga Bisa di chat nantinya di WA Perhatikan sahabat Al-Quran Pada ayat 114 ini Lafaz yang kita tunjuk ini Merupakan lafzul jalalah Jadi adalah lafaz Allah Tidak boleh dibaca tipis Kalau dibaca La-Humma Itu dibaca tipis Kenapa tidak boleh dibaca tipis? Karena pada lafaz ini Didahului oleh huruf yang berharokat Fathah Karena didahului mim yang Fathah Maka lafzul jalalah wajib dibaca tebal Kenapa ini lafzul jalalah? Jadi lafzul jalalah itu ada dua Seperti ini Allahu dan Allahumma Ada di belakangnya tambahannya Mim tashdid Maka ini juga lafzul jalalah Karena didahului mim Fathah Maka dibaca tebal La-Humma Seperti itu Panjang dua harokat Jadi disini dibaca Allahumma Ditebalkan Jadi dibaca tebal Oleh sekarang tidak boleh ragu lagi Atau salah ketika jumpa ini Ini adalah lafzul jalalah Yang mesti dibaca tebal Karena didahului huruf yang Fathah Jadi kalau lafzul jalalah Didahului Fathah Atau Tomah Maka dibaca tebal Kalau didahului kasrah Maka wajib dibaca tipis Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh